Jadi setelah dilakukan pemangkasan kemarin disini, ini membawa bunga, terus kita pangkas lagi disini, membawa bunga dan buah disini, terus ini akan saya lakukan pembuahan kembali. Baru sekitar 10 hari selesai kita panen. Nah untuk saat ini kita akan melakukan protes pucuk atau yang disebut kita pangkas pada bagian ujung, jadi pemangkasan tidak di atasnya kemarin, langsung kita pangkas bagian atas. Kenapa kami pangkas di atas? Rencana nanti akan saya buat para-para disini teman-teman, jadi ini kami pangkas di atas. Untuk pemangkasan anggur Jupiter ini tidak perlu dihitung berapa daun teman-teman, teman-teman tinggal memperkirakan tunasbut yang akan kita buahkan. Jadi kira-kira saja, kalau kiranya itu tunasbut seperti ini teman-teman bisa dilihat, nah ini, ini bakal ada calon bunga, maka kita pangkas bagian atasnya disini. Nah untuk daunnya kita buang, jadi daunnya dibuang bagian atas saja teman-teman jangan semua ke bawah, untuk bagian bawah ini kita biarkan. Nah untuk dua daun atas kita buang. Untuk tunas airnya, ini sudah kami pangkas satu minggu yang lalu, jadi tunas air kita pangkas, terus ini kami coba pemangkasan yang pertama. Ini sekitar umur kalau tidak salah satu minggu, sudah mulai pecah tunas tapi belum kelihatan buahnya. Nah seperti ini dulu, saya mau potong, nanti kami update setelah muncul bunga atau satu minggu yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.